Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin, jemaah kita masih di Islam, itu indah, temanya juga masih sama kok, jangan mau enaknya aja, kita lanjutkan lagi ya jemaah ya, ada tayangan lagi nih, kisah panti asuhan yang menampung anak di luar nikah, ya Allah jemaah, ini ada lagi orang-orang yang beralasan gak mau ngurus anak, gak mau ngerawat anak, udah deh kasih ke orang aja katanya, kita gak mampu, takut anaknya sengsara, oh mungkin ada yang lebih baik yang bisa ngurusnya, alesannya kayak gitu jemaah, coba kita pelajari lagi hari ini ya, aku mau nanya sama Ustadz Molana, kalau ada orang yang ngasih ke orang lain gitu, itu hukumnya apa sih sebenarnya, terus nasabnya tuh nanti bagaimana, nanti apakah, terus bisa jadi mahrum apa enggak juga, itu Ustadz Molana, aduh mohon penjelasan, Ustadz banyak banget pertanyaannya, Makasih banyak Mas Soni, kayaknya mau cepat pulang peluk anak-anak di rumah deh, iya ya Allah, miris Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad, ayah bunda dimanapun berada, anak-anakku sayang dimanapun berada, yuk berkasih sayanglah, Allah menakdirkan kehidupan buat kita, Masya Allah, Tabarakallah harus dijalani, karena Allah punya rencana terbaik buat kita. Nah buat semua ayah bunda dimanapun berada, menjadi tanggung jawab orang tua kandung untuk mendidik, merawat anak dengan baik dan benar, sekali lagi, menjadi tanggung jawab orang tua kandung untuk mendidik dan merawat dengan baik dan benar anak-anaknya. Nah mungkin dari sisi yang tadi disebutkan Mas Soni, ada orang tua nitipin anak, khawatir anaknya, dia tidak sanggup merawatnya, sehingga titip ke saudaranya, kita lihat, kita lihat, lagi berbaik sangka lah dulu. Alasannya apa, alasannya apa, alasannya apa, ambillah anakku, ada orang tidak punya anak, terus datang, bisa gak saya ambil anaknya. Nah dengan banyak alasan, saya punya banyak teman juga macam-macam alasannya sampai mengambil anak orang, atau dititipi anak, atau membesarkan anak orang. Maka betul, apapun yang terjadi, kalau memang Kadarullah sudah mengatakan bahwa dia mengambil anak orang, atau dititipi anak, atau memberikan anak, tidak boleh merubah nasab. Tidak boleh merubah nasab. Sebagaimana Rasulullah SAW mendidik Zaid bin Harissa. Zaid bin Harissa dijadikan anaknya Rasulullah, tapi tetap dikembalikan ke nasab ayahnya, Harissa. Bahkan ketika orang tuanya datang ke mencari anaknya, dan mengetahui, Nabi menyuruh memilih Zaid bin Harissa untuk memilih, kembali ke ayahnya, atau kembali kepada Rasulullah. Dikembalikan sih, ayo-ayo, setelah orang tuanya datang. Ini satu kisah yang panjang juga, perihal tentang Zaid bin Harissa, yang mana berada di rumah Rasulullah, diangkat anak oleh Rasulullah. Ingat, tidak boleh merubah nasab, ataupun memutus silaturahmi. Maka kalau kita mengambil anak, angkat anak itu tinggal di rumah kita, tidak boleh diputuskan. Tidak boleh diputuskan, Astagfirullahaladzim, saya dulu pernah mengambil anak, tapi saya bilang, sebelum menikah ya. Tapi kamu tetap tinggal di orang tuamu. Saya cuma jamin membiayai saja. Jadi saya tidak mau memutus silaturahmi dengan orang tuanya. Kamu tinggal, saya cuma tanggung jawab saja. Alhamdulillah. Jadi hubungan kita, hubungan dia orang tuanya tidak ada yang terputus. Karena jangan sampai kalau tinggal di rumah saya, apa kata orang? Saya tidak punya istri. Tiba-tiba punya anak. Dan ingat, tidak boleh memutus silaturahmi, serta ada bentuk bakti. Berikan kesempatan anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan ini lagi, catatan penting. Astagfirullahaladzim. Kita lihat setelahnya, jauh. Apsi pikirkan, setelah besar. Kalau dia perempuan, maka nanti kalau dia menikah, cari orang tua kandungnya. Untuk menikahkan. Dan begitu pula, mohon maaf. Mohon maaf tanpa menggerui. Jadi, kadangkala terjadi sebaliknya. Ingat, kadangkala terbalik sebaliknya. Ada orang memancing anak, sampai mengambil anak untuk jadi anaknya. Tapi ketika sudah ada anak, itu anak tidak diurus lagi. Jadi jadi pemancing saja. Ada juga gini kebalikannya. Seorang anak sudah diangkat jadi anak angkat. Setelah besar orang tuanya, angkatnya sudah tua, tidak diurus, ditinggalin. Bisa jadi ada seperti itu ya kejadian. Saya pernah nonton itu. Berdasarkan dari cerita ya. Tapi ada kejadian juga, kejadian di masyarakat. Tapi berarti gini loh, kalau kita sudah siap mengambil keputusan besar itu, kita juga jangan cuma mikirin di saat itu juga, harus ke depannya juga. Harus bagaimana gitu ya. Harus dibicarakan sampai ke depannya. Sampai, kan tidak ada, tidak mewarisi. Kalau anak angkat itu, dia saling mewariskan. Cuma dapat hiba saja. Hiba? Iya. Kalau kita mau kasih ya. Iya, atau wasiat. Terima kasih Satu Malana untuk penjelasannya.